Tentap siang kami ajaknya makan mie Aceh di kawasan Tangerang Selatan yang ramai didatangi para pembeli karena bumbunya yang kaya rempah. Selain itu pengunjung juga bisa memesan sajian lain seperti roti canai dan martabak telur. Ini dia rumah makan mie Aceh yang terletak di kecamatan Pamulang, kota Tangerang Selatan, Banten. Hmm, begitu masuk langsung disambut dengan aroma rempah yang menggugah selera. Jadi ngiler deh. Cara masaknya sederhana, bumbu rempah Aceh yang sudah diolah ditumis dengan irisan bawang putih, bawang merah, telur, dan isian seperti udang dan daging sapi. Tinggal tambahkan air dan masukkan mie. Selain menggunakan rempah-rempah khas Nusantara, apa sih kunci kelezatan mie Aceh yang sudah ada sejak tahun 2008 ini? Mie-nya memang kita produksi sendiri tanpa bahan pengawet. Karena setiap malam kita produksi, kenapa begitu? Bagi kami supaya besok yang kita hadirkan pres. Jadi kita sesuaikan dengan hari dan weekend, akan kita tambah porsinya karena mungkin pengunjungnya rame. Pantesan aja rumah makan ini selalu rame, apalagi kalau pas jam makan siang. Padahal lokasinya agak nyempil di dalam komplek perumahan loh. Kayaknya tesnya ya Aceh banget kalau menurut saya di sini. Udah banyak kan kita pergi, sekitar pemula kan ada juga yang jualan. Kita milih di sini memang lebih bumbunya lebih terasa banget, Pak. Langsung yuk kita santap. Nah ini dia pesanan saya udah pada datang, mulai dari mie Aceh tumis, nasi goreng Aceh, martabak daging sapi, dan juga roti canek kari. Saya udah gak sabar nih, pingin nyobain mie Aceh tumisnya karena saya pesan yang spesial. Ada udang, daging sapi, dan juga telur. Langsung aja yuk, kita coba. Mie lembut dan rempahnya berasa banget dengan cita rasa gurih dan pedas. Oh iya, di sini mie Aceh juga bisa diolah sesuai permintaan pengunjung, mau yang basah alias berkuah atau yang digoreng kering. Ada juga nih menu lainnya, seperti roti canai dan martabak telur dengan isian daging sapi. Apalagi kalau makannya dicelup kuah kari yang pedas dan goreng. Hmm, enikmat! Untuk mencicipi makanan di sini, siapkan kocek mulai dari 27.000 sampai 40.000 rupiah ya. Nah, baru beres makan, waktunya pesannya manis-manis. Saya mesen nih dua minuman, ada es timun sama es tetarik. Saya udah gak sabar, pingin nyobain es tetariknya karena lihat deh, berbusta banget, jadi penasaran untuk segera dicoba. Dari Tangerang, Bantuan, Cira Chani, Agudah Awasusanto, melaporkan. Dari Tangerang, Bantuan, Cira Chani, Agudah Awasusanto, melaporkan. Dari Tangerang, Bantuan, Cira Chani, Agudah Awasusanto, melaporkan.